Pemirsa dengan menunggangi sepeda motor balap, Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Informasi ini menjadi penutup, jumpa kita di iNewsroom. Empat hari lagi pemirsa saksikan jawara-jawara bulu tangkis dunia bersaing di kejuaraan bulu tangkis bergengsi Indonesia Masters 2021. Dilanjutkan Indonesia Open 2021 mulai dari babak penyisihan hingga final hanya di iNews. Saya Stefani Patricia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Dengan berpakaian ala pembalap, Presiden Joko Widodo bersiap di belakang garis tar. Usai mengenakan helm, Jokowi menaiki sepeda motor bertuliskan RI-1. Menteri BUMN berperan memegang bendera. Kemudian Jokowi pun langsung tancap gas menjajal sirkuit sepanjang 4,32 meter ini. Selain mengaspal di sirkuit, Jokowi meninjau ruang kontrol sirkuit. Jokowi juga akan meresmikan sirkuit Mandalika dan jalan bypass Bill Mandalika. Sirkuit Mandalika yang menjadi lintasan balap kebanggaan Indonesia akan menggelar balap, kuat, superbike dan MotoGP. Dibangun sejak tahun 2018, sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, rampung tahun ini dan siap menggelar event balap kelas dunia. Gerai penjualan tiket World Superbike pun mulai dibuka di pusat perbelanjaan. Untuk penjualan tiket WSBK sendiri telah dibuka sejak pekan ini dari tanggal 9 November hingga 14 November mendatang. Terima kasih telah menonton!